Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu, lahul asma'ul husna. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, Bismillah. Dengan izin Allah, InsyaAllah kita akan sama-sama mengkaji asma'ul husna. Nama-nama Allah yang indah. Kita kaji arti, makna, serta hikmah yang bisa kita jadikan suri toladan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang hamba yang beriman kepada robnya, sudah semestinya kita mengenali, serta memahami arti nama-nama Tuhan yang telah menciptakan diri kita, memberi kita hidup, memberi kita rezeki, dan hanya kepadanya lah kita menyembah, serta memohon pertolongan. Jangan engkau mengaku cinta, kalau tidak mengenal dengan baik nama yang engkau cintai. Kalau ditanya, cinta nggak sih pada Allah? Jawabnya, ya cintalah. Kalau gitu, faham nggak nama-nama Allah dalam asma'ul husna? Hmm, enggak. Nah, itu ironis, saudaraku. Entah disadari atau tidak, sungguh, itu ironis sekali. Bagaimana seandainya telah Allah bertanya, Wahai hambaku, aku telah memberimu akal, aku telah memberimu panjang umur, aku telah memberimu kesempatan. Kenapa engkau tidak berusaha, tidak ada upaya, untuk mengenal nama-namaku? Mau jawab apa, saudaraku? Kepala akan tertunduk malu, dengan jutaan rasa penyesalan, dan bersalah, yang tak ada putusnya. Oleh karena itu, Bismillah. Mari ikhlaskan hati, kuatkan niat, untuk mengenal 99 nama Allah dalam asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut asma'ul husna di dalam Al-Quran ada empat kali. Yang pertama, di dalam surah Al-A'raf, ayat 180. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Isra, ayat 110. Qulidha'ullaha awidha'ul rahman, ayyaman tadau falahul asma'ul husna. Yang ketiga, dalam surah Toha, ayat 8. Allahu la ilaha illahu, lahul asma'ul husna. Dan yang keempat, dalam surah Al-Hashar, ayat 24. Wallahu al-Khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Sudaraku yang berbahagia, keempat ayat tersebut merupakan isyarat, bahwa kita sebagai hamba Allah, selayaknya mengenal dan memahami asma'ul husna. Menjadikannya zikir setiap hari, menghafalkannya, serta menjadikan asma'ul husna, sebagai penguat doa-doa kita. Rasulullah s.a.w. bersabda, inna allaha ta'ala tisa'atan wa tisa'ina isman, mi'atan ghiru'ahid, man ahsoha dakhalal jannah, ruahu tirmidhi. Sesungguhnya Allah ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, akan masuk surga. Hadis riwayat tirmidhi. Sudaraku yang berbahagia, insyaAllah pada sesi berikutnya, kita akan sama-sama mengkaji satu persatu dari 99 asma'ul husna. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.